Hai balik lagi dalam channel players Kali ini aku akan tes game Genshin Impact menggunakan HP pokok 4 ini merupakan request dari salah satu viewer kuya dia katanya bilang coba tes Genshin Impact dari Lucifer Zero Oke lah kalau gitu kita langsung saja memulai gamenya tanpa basi-basi Apakah HP pokok sempat bisa melibas game Genshin Impact langsung saja kita mulai Oke sambil nunggu loading disini aku mau ngasih tahu ya bahwa aku udah download datanya itu sebesar berapa 23 GB kalau salah ya dan itu lama banget aku nunggunya sampai sekitar mungkin 4 jam ya disini juga aku udah sebelumnya udah mainkan sebentar ya dan eh nanti kalian lihat sendirilah hasilnya Oke kita udah digamplainya disini yang berutama seperti yang ku katakan tadi aku udah main sebentar ya melihat grafik-grafiknya di sini kita bertanya dengan Paimon ya sebenarnya aku enggak tahu yang ada paham juga masalah game ini sih jangan ceritanya juga jadi kalian udah lihat sendiri lagi disini ada bagian playnya kita bertanya dengan Paimon dan disini tidak ada setting yang belum ada option atau setting jadi grafiknya bisa setting jadi ini settingan normalnya Oke aku jalan-jalan dulu ya Oh ternyata kita harus ke Paimon ya kocaklah kita ke Paimon dulu oke Aduh dia lari tiba-tiba nih kita kejar Paimon ya entah kemana dia bawa kita ya Oke oke disana ada titik warna merah kayaknya kita harus kesannya Oh iya di game ini juga aku tadi sempat berenang coba berenang bisa bergerang ya game ini oke GTA juga sih oke oke kita oke disuruh berenang keseberang ya Hai kau coba sih masih lancar game ini ya masih lancar banget berasa malahan kayak main game di PC ya oke Hai sip sampai kita Hai di awal cerita sih kayaknya di curik sama dewasa oke disuruh megang apa ya kayak entah apa ya tiang batu apa pakai Oh langsung nyala oke dapet kekuatan kayaknya ke Ultraman aja lagi dapet kekuatan dari patung oke masuk iya masuk ke dadahnya ke Ultraman ya sip di awal cerita sih kayaknya adik kita diculik sama dewa apa ya dewa apa kayak Dewi Dewan atau ya kini ada mapnya ada map di sini aku bingung ini mapnya ngapain ya Oke disini disuruh tekan apa nih Hai kayak kita skip aja tadi Hai skip aja lah kita skip aja Hai pentingkan kita lihat gameplaynya aja kan kayak dekat sini lagi ternyata oke elemen di dunia ini ada ngerasain sesuatu kita terus megang tadi ya cuma megang doang katanya tapi bisa langsung dapat kekuatan sesat sih sesatlah masa megang apa tiang tuh batu kita punya kekuatan kita akan punya Tuhan yang Maha Esa pilih sesat dong sumara sepainya oke kita baca-baca aja ya sempet bergurau kita dengan payment ya udah paham juga ya kita skip-skip aja dialognya dengan payment oke disuruh ngapain lagi disuruh oke apa nih oh ada skill baru oke itu pedang oke oh sip-sip kita gunakan skillnya oke sip ledak gitu doang meledak kocak mirip agar-agar maksudnya oke oh ditekan kita tekan sip lanjut banyak banget oke ada warna hijau ya aku pencet oke oke wih wah tornado api dong di atas air lagi tornado nya oke lanjut kita berenang lagi ke seberang berenang 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 grafiknya mantep ini ya kalian bisa nilai sendiri lah gimana game ini di pokok V4 aku juga belum tahu cara settingnya karena belum nyampe kayaknya oke wih ada nangker agak biru oke masih lanjut kita oke apa ini yang tadi kita skip aja ya kita lanjut lagi gamenya jalan-jalan lagi ini mantap sih gamenya ini sebenarnya enak buat di live kan oke ada musuh tapi gara-gara ada waktu ya kita kayaknya enggak dulu kita live sekaliannya oke oke kita apa ini aku nyari sesuatu dulu ya oke lanjut lanjut kita hantam-hantam mati juga akhirnya musuhnya nah kita lanjutin ini kemana ya jalannya agak membagongkan oke kita cari-cari dulu oke oke ketemu ya titiknya ya walaupun agak membagongkan sih enggak kayak GTA sih eh GTA eh mirip GTA sih mirip mirip karena dapet tanya ya oke aduh tetap lagi untuk cuma nyinggol doang oke langsung kita dikit lagi oke langsung oke cutscene ya oke bersama payman lagi kita ya ini kalian bisa nilai sendiri lah ini seberapa bagus grafiknya VPS nya aku juga dia bisa nampilkan fps nya ya setting pun enggak bisa nih oh ini naga yang tadi nih nyeberang ke atas tuh sama siapa lu siapa itu pawangnya kah oke kita lihat aja ya waduh kayak pawangnya sih wih ini hilang dong udah oke agaknya juga pergi oke oke bercanda terus sih payman oke aku pilih yang bawah kayaknya ya bawah aja aku pilih ya karena naganya kayaknya gak liat kita ya kita kan ngintip tadi kayaknya disini aku pilih yang atas aja ya kita pilih atas aja oke oke kayaknya abis percakapan ini kita selesaikan aja ya karena udah cukup lama juga di video ini kalian bisa nilai sendiri ya oke oke thank you semua sudah menonton ini adalah tes game dari game Genshin Impact ini juga request dari Lucifer Zero ya thank you semua sudah menonton mohon maaf salah salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke nextnya kita akan melakukan tes game lagi terserah kalian request apa ya semoga nih pokok F4 bakal tetap kuat ya thank you semua thank you selamat menikmati